Torabika, Cappuccino, Cappuccino ala Kafe Terlihatan Modera TV, ratusan rumah di Kapupaten Sampang, khususnya di wilayah kota Sampang, kembali tergenang banjir setelah diguyur hujan deras di daerah Pantura, yakni kecamatan Karangpenang, Robetal, dan kecamatan Kendungdung. Banjir di kota Bahari terjadi lantaran aliran Kali Kemuning tidak mampu menampung debit air. Setelah tiga kecamatan di daerah Pantura diguyur hujan deras selama tiga jam lamanya. Sehingga Kali Kemuning meluap dan menggenangi ratusan rumah warga di wilayah kota Sampang. Selain rumah warga, rumah dinas wakil Bupati Sampang juga tergenang banjir. Selain itu, sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena terendam banjir. Akibatnya ratusan warga terpaksa harus mengungsi kerumah kerabatnya yang tidak terkena dampak banjir. Masuk jam berapa hari Pak? Jam 2? Jam 2.00 malam. Kamu sudah kena? Apa? Keberi minuman? Sudah kena gitu ya? Iya, enggak. Sempat di tolong. Sainuddin, salah satu warga Jalan Bahagia, mengatakan banjir mulai menggenangi rumah warga sekitar pukul 2 dini hari tadi. Sementara ketinggian banjir di Jalan Bahagia sekitar 80 cm. Dirinya terpaksa harus mengungsi kerumah kerabatnya di desa Kelurahan Banyuanyar. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan.